Hai tukang lap hahaha saya ini calon manajer ini loh bos kamu disini Hai ini bos disini hahaha ah ini sabunya wi ih kamu ini kalau dibilangin orang tua orang motot orang-orang seperti kalian kalau begini caranya yang kita jual ini mobil bukan tahu tempe selamat menikmati siapa ini yang datang apa orang mau beli mobil apa gimana Oh Bapak Assalamualaikum salam abangnya Pak siapa kok nggak bilang-bilang Pak kalau mau datang memang itu mampir tadi di dari mana dari cabang itu kirain siapa lho Pak kok bawa mobil jelek biasanya kan mobil bapak Pak Fadzir itu itu masih di setiap gitu dibawa mobil shroom yaudah duduk dulu Pak silahkan Pak cuma sebentar aja duduk Pak duduk dulu Pak maaf ini berantakan nggak apa-apa Pak adanya dimana ini lagi itu nyurvai shroom yang satunya lagi yang nomor dua itu Pak Alhamdulillah lho Pak penjualan mobil bapak selama dalam satu minggu ini sangat-sangat luar biasa Pak perkembangannya ya bagus sekali dalam satu minggu ini aja hampir 20 unit Pak keluar dari Alhamdulillah jadi kita bisa lihat satu bulannya atas kerja sekali perkembangan atas kerjasama dengan kita yang mudah-mudahan mudahan banyak rezekinya dan ini gini lho Pak kemarin Mas Edith sempat pesen sama saya ada orang yang mendaftar jadi kerja di sini dua orang itu udah di survei lah istilahnya gimana tersudah ke terima sama Dede terima dan rencananya sama bapaknya mau ditaruh di sini ini nanti orangnya mau datang Pak hari ini ya tapi ya pesen saya itu ya ya hati-hati ibu ya menerima orangnya kebetulan Bapak datang nanti biar ada Bapak yang terima di sini soalnya Mas Adi Mas Adinya lagi enggak ada juga Pak kalau gitu itu rencana ke sini Iya nanti hari ini datangin Oh ya sebenarnya gini aja Bu nih sambil kita nanti dia datang ke sini makan-makan bersama gitu ya kalau enggak itu ibu belanja-belanja beli lauk gitu gitu enggak apa-apa nggak apa-apa kajian buka orang jauh lho Pak nanti datang udah di beli-beli lauk atau apa nantilah ya Iya Pak bisa nanti untuk nah nanti ya kalau gitu Bapak tinggal dulu ya 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 kalau nggak buat minum dulu Pak ah nggak usah rapat raya buat Bu ini air putih aja udah cukup jadi beneran tak tinggal dulu ya Pak ya sini dulu bentar coba Bu sambil lihat-lihat mobil ini jadi kalau kalau nanti ada yang mau pesan yang model gimana itu kan bisa dikirim Bu Iya yang dicabang sana mending bisa kalau sana masih nanti bisa dioperasi nih kayaknya kayaknya kita perlu juga ini dipajang yang disini lebih banyak lagi biar lebih menarik gitu tandangan orang kalau gitu saya tinggal dulu Bapak duduk-duduk saya ke warung dulu Pak ya sebentar ya kalau nggak bawa mobil Bok nggak usah jalan Akeh aja cuma dekat ya Oh ya ya Wih tapi mobilnya kelihatannya kok kotor-kotor ini nah tapi nggak apa-apa mungkin Pak Edi sibuk ngurusi cabang-cabang saya banyak jadi ya nggak apa-apalah saya bantu bersih-bersih nggak apa-apa di sini ya pokoknya di pinggir jalan tuh ada tulisannya Patan mobilindo apa-apa gitu lah pokoknya di pinggir jalan ya pada ada Fatan-Fatannya itu udah kita turun dulu lah terus bener apa angka ini bener-bener pokoknya Fatan-Fatan mobilindo apa-apalah pokoknya di kanan jalan dari arah sekampung itu Subadana gitu dari Subadana yang jelas yang kita udah keterima Weng udah positif keterima tinggal kita nanti di bagian dealer yang di Raja Basah atau yang di sini gitu loh katanya yang di arah itu ya nanti tinggal tunggu eh di keputusan Pak Edi pokoknya Weng nanti kalau kita jadi kita pembeletan mobil iyalah mobil showroom terus nanti kita dikit lah nggak apa-apa lah bentar-bentar bom-bom-bom bosnya nggak ada yang digunakan dulu bos yang nggak ada sih nggak masalah iya makanya itu jangan-jangan cari kerjaan sampai sorry kerjaan itu susah iya makanya ada itu juga nanti kita itulah Weng kita ganti ini juga kenapa kayak begini dipakai iya makanya itu kita sementara ini masih itu dululah ya ya udah iya yuk kita cari-cari dulu yuk Oke motor tua juga ini motornya kita kan yang penting bisa jalan aja iya udah nyari kerjaan pokoknya nanti kalau terima janji pertama buat servis motor aja lagi nih kan kita bisa kemungkinan enak besar lagi kemarin ya iya 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 diterima jadi manager kita jadi manager walaupun giant ini di showroom ini ini di perdesaan ini kan paling laris di desa ini ah nanti kita jadi manajer disini iya iya pokoknya kita kemereletan harus pokoknya kita itu aja masuk aja dulu apa masuk aja dulu ayo Edi ada kan Pak Edi kan kurang tahu lah kita kan berdua tadi kita masuk aja dulu kata Pak Edi kan belum ada apa itu karyawan karyawan kita utama di sini dan kita pokoknya masih bisa bebas-bebas nggak ada yang ini iya bisa jadi ketua nanti kita manajer mobilnya bagus bagus kalau seandainya kita pakai ini kayaknya painem makin lengket sama saya iya weng aku malah suka-sukanya iya kelihatan bersih ini lagi weng kayak dok bebek tapi kok wakunya ini ya masak mobil kok ceknya dok bebek enggak ini enggak dari kecepatan ngomong tapi wakulah ini weng udara kita temuin aja dulu gimana orang iya walaikum 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 terus ini ada orang terus Koliba Coba tanyain terus nih Wa alikumsimau quickly kok kamu Kecewa disini jadi tu Kang lap tukang lap di sini dari dulu tukangnya ya main-main aja ini mungkin tepat-temu lagi di cabang ini dari dulu sampai sekarang tetep miskin aja ya nih saya ini calon manajer calon manajer sini loh bos kamu di sini mana sih Pak Edi enggak yuk biarin suruh ngelap-ngelapin dulu dulu Pak Edi gimana masih keluar masih lama nggak ya mungkin masih ya udah-udah terus kamu kan pantas kalau jadi tukang lap-lap nanti lor ya kalau kamu udah jadi anak buah saya ya ini ban-ban lap yang bersih lor ya udah dilapin ini saya nggak kerja ini nggak kerja maksudnya itu bawa-bawa itu ngapain kerja nggak kerja ini kotornya ya itu kan kerja akuin aja akuin nanti lor kalau tandanya itu aku titip rokok beli rokok dulu ya Rory bila rokok dulu loh kamu punya duit terus tadi beli rokok dulu ya aku nunggu Pak Edi di sini ya itu nanti sisanya jangan kembalikan sama saya ya ya penting perokok satu-satu bungkus aja nanti buat jajan anak-anak kamu ya iya 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 ndak kok bisa-bisanya ketemu di lori di sini ya iya itu kok lori juga kan jauh rumahnya makanya tapi dari dulu enggak pernah cerita dia kalau kerja disini tapi kasihan juga aslinya tapi kalau inget dulu waktu dia SD interseka pinter sendiri di sekolahan kita jadi cemburu ya enggak ya dulu iya iya tapi nyatanya sekarang kan sukses kita nanti kita kerjain aja lagi ping kalau seandainya kita jadi manajer disini lori harus kita kalau lempar jauh-jauh jangan sampai kerja disini kalau disini nanti ganggu kita Iya kalau mau happy nggak bisa nggak bisa sebab lori itu terlalu jujur kejujurnya orangnya makanya itu nggak bisa diajak di showroom Fatan motor mobil ini jangan ada orang lugu-lugu kayak siluri gitu Iya memang udah kurus jujur pokoknya menghambat kita jalan pokoknya Luri harus segera kita singkirkan eh Luri nih udah pokoknya kita rokoknya ambil aja biar sisanya buat di anak dia makasih ya nggak usah nggak usah nggak usah buat pokoknya jangan sampai lecet sedikitpun Roryan cepetan cepetan kita harus berat cepat di sini ini mobil mahal ini lor Woi itu udah dicuci belum bersih belum ini nah banyak-banyak ini bersih Coba kita lihat latihan aja dia bisa bangga Iya kalau enggak bisa kita pecat aja kita kan mandat disini lur yang bersih ya iya 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 udah-udah disini udah bersih Coba yang depan yuk kita lihat yang depan masih kotor masih kotor tuh nah banyak kayak gitu kan banyak airnya jangan di peres lor airnya kayak gini ya nggak gitu airnya masa di peres kering depur-depur banyak nanti kepala kena itu udah lama enggak kerja tapi belum bisa juga kan kok malah keterlaluan begitu terlaluan gimana kayak gini cuman kayak gini keterlaluan hahaha keterlaluan gimana kecuali kamu tak sia-sia baru keterlaluan ini kan cuman kamu ngelapnya kurang bersih kamu ngelapnya kurang bersih tapi berlebihan kalau berlebihan kamu gimana kalau berlebihan kan kayak gini kalau berlebihan itu berlebihan itu nggak kerja disini saya ini bos disini hahaha hahaha sabunnya kayak gitu ya mungkin Mantes sepatu saya sering hilang satu talinya makanya itu sepatu harus dijaga ketat betul ya iya makanya talinya hilang aku punya satu hilang punya satu hilang tuh kan apa ini hahaha kalau dia bilang kayak gitu iya ini nggak ngambil tempat orang ini punyaan saya sendiri nih tapi jelas-jelas ini tali sepatu lor sedangkan tali sepatu saya sering hilang kalau bukan kamu yang ngambil siapa maksudnya ini Badros sama Gawing itu mau apa aslinya saya manajer di tempat ini lor di manajer tetapi ini kan yang punya saya hahaha ngimpi ini mungkin ya ngimpi ini mesti ngimpi ini kamu yang punya itu orangnya seti lor masa bisa beli mobil nggak bisa beli sali pinggang kayak gini dari tadi kan saya sudah bilang sama aduh Badros sama Gawing cuma bantu-bantu Edi nah sendalnya sendalnya beng sendalnya suwalo juga coba 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 yang mau kesini baca beng suwalo kalau ngomong yang benerlah enggak usah mengadah-ngadah lor ini saya apa jadi malu banyak orang denger nanti pernah ketawa lor disekannya kamu gila lor hanya bro kamu harus disesuaikan dengan kondisi badan kamu kamu kan punya mobil segini banyak seandainya baju sama tali pinggangnya kayak gini lu kan biasanya biasanya akan kata-kata kamu yang di waktu dulu apa ini apa ini inget enggak inget enggak apa ini siapa itu kamu kan ring kemarin kan Edi Pak Edi itu kan ngomong yang tinggal disini cuman istrinya yang di Fatanah cuman kalau Luri enggak enggak disebutin ini kan tapi mungkin karena tukang Semirban enggak apa-apa yang jelas lah ya enggak apa-apa yang jelas ini dipersihkan lagi lor iyalah tapi kan saya kesini itulah itu mobilnya saya tadi kamu ini kalau dibilangin orangtua kalau ngotot aja kalau kamu tukang Semirah Semirah jauh tapi aku kalau-kalau nggak begini aja begini aja ini aja kalau Edi nggak ngomong ya kalau enggak ngomong gitu saya nggak mungkin lor Iya sebentar lagi istrinya Edi itu mau datang karena dia masih di pasar tadi dimana dimana udah-udahlah nggak usah ngimpi kamu sekarang dibersihin aja dulu dibersihin coba-coba lihat ini lihat orang sini gini kenapa kenapa Aduh ini bersih-bersih nggak mau bu bersih-bersih apa dari tadi ini saya memang tahu ini oh iya bu istrinya kan abu itu sama ini yang dibilang masa di belakang iya kenapa kok anehnya busa ya jadi bukannya ini tukang Semir bukan waduh terus yang mau dikerjakan di sini sama Mas Edi iya buk ini pos kita ini yang punya sorong ini tapi nggak diapain aja tadi kan enggak tahu kalian ini ya bener-bener ya walaupun belum tahu siapa dia tapi enggak begitu juga loh Mas Bagaimana kami mau memperjakan orang-orang seperti kalian kalau biar begini caranya yang kita jual ini mobil bukan tahu tempe kalau begitu caranya mau gimana coba gak usah diterima aja Pak biarin aja biar pulang aja ngikutnya nggak usah Edi itu mau ngirim orang dua ya Iya orang ini yang dibilang Mas Edi itu makanya kalau gini caranya bisa runyam nanti kita ya sebenarnya ini Bu ini sebenarnya dulu itu waktu saya masih sekolah SD itu udah udah berteman iya sebenarnya tapi setelah sama-sama tua saya kira dia udah orang kaya itu kalau mau tahu ya tak bela-belain disuruh bus beli makanan untuk menyambut kalian berdua biar dikasih makan beli lauk iya maksud saya gitu katanya si Edi itu kan ngebel kebetulan saya langsung ke sini gitu sekarang terserah Pak Luri mau gimana kelanjutannya nih orang berdua ini Pak Iya sekarang gini ya Mas Gawing dan Mas Badros ya ya sebenarnya kita memang sudah lama berteman secara kecil emang sudah tapi setelah kita tumpah udah berapa puluh tahun barusan ketemu malah terjadi begini gitu mungkin Bapak sendirilah yang namanya takdir itu kan Allah yang mengendaki belum tentu sedangkan roda itu berputar kadang di bawah kadang di atas tapi Badros dan Kak Gawing ini tahunya kan roda itu selalu di bawah tapi kalau Allah menghadir di atas kapan saja bisa terjadi seperti ini bukannya sombong Alhamdulillah saya rezeki banyak bisa buka cabang-cabang dah pokoknya ya tuduhan saya cari karyawan itu orangnya yang jujur yang amanah yang bisa dipercaya tapi kalau sampai terjadi begini apa nantinya ini masalah besar ini masalah mobil ini bukan masalah sepeda bukan masalah sayuran dan lain sebagainya ini masalah besar kalau sudah terjadi begini Bu Esmi ya tetap enggak saya terima ini tetap saya enggak terima saya enggak merasa kasihan sama sekali nah sekarang gini ya pokoknya harapan saya Badros dan Pak Gawing cari kerjaan itu cari yang baik lah cari yang halal tapi kalau caranya begini sampai kapanpun enggak ada rasa simpatik manusia itu yang baik mempunyai pemikiran sama Badros dan Pak Gawing untuk itu harapan saya tetap saya enggak saya terima udah lah silahkan pulang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati